Pemirsa untuk meningkatkan budaya jamur tiram agar lebih populer dan dikenal masyarakat, seorang calon anggota DPRD Sumatera Utara bertekad menjadikan jamur tiram sebagai usaha kecil menengah untuk meningkatkan perekonomian warga. Salah seorang warga Jalan Timur Kelurahan Kebun Lada, Kota Binjai, dengan bermodalkan uang 2 juta rupiah dari hasil meminjam orang tuanya, kini memiliki usaha budidaya jamur tiram. Permintaan akan jamur tiram mencapai 50 kg perharinya hanya mampu dipenuhi 10 kg selebihnya. Sementara sisanya dipenuhi dari sesama pembudidaya jamur tiram. Sayangnya, budidaya jamur tiram yang menjanjikan nilai ekonomis ini belum sepenuhnya tersentuh perhatian dari pemerintah Kota Binjai. Akibatnya usaha jamur tiram ini seperti jalan di tempat tanpa diikuti warga binjai lainnya yang ingin mendapatkan peluang peningkatan ekonomi lebih baik. Mengerti akan keluhan warga pembudidaya jamur tiram, Andri Alvisa, seorang calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Demokrat, bertekad akan menjadikan usaha jamur tiram sebagai usaha kecil menengah bagi warga Kota Binjai. Kami berharap budidaya jamur ini yang mengerjakan itu enggak cuma Bapak ini. Kami berharap warga-warga sekitar juga bisa ngerangkul. Jadi di sini daerah kita ini punya satu ciri khas yaitu jamur. Soalnya kita bisa mengembangkan jamur ini jadi nage, jamur crispy. Atau kalau misalnya ini bisa kita kembangkan, ini bisa nambah penghasilan ekonomi yang ada yang warga-warga kita sekitar di sini. Saya berharap besar. Insya Allah kalau misalnya ada hambatan atau ada sesuatu hal yang bisa kita bantu, bisa diceritakan ke kita Pak. Insya Allah kami bantu. Budidaya jamur tiram diyakini akan menjadikan warga mendapatkan penghasilan yang meningkat. Mengingat setiap harinya kebutuhan akan budidaya jamur tiram ini masih belum terpenuhi dari para pembudidaya jamur tiram. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, AINews melaporkan. Pemirsa seorang caleg Partai Perindo Hartono Eko Wadi, caleg untuk DPRD Kota Medan nomor urut 1 Dapil 5 ini mencoba ngamain dengan kuda lumping, kesenian tradisional khas Pulau Jawa. Selain melestarikan kebudayaannya, menurutnya cara ini efektif untuk mengkampanye diri serta visi dan misi partai secara hemat. Di Pasar 1 Kelurahan Tanjung Sari ini, Hartono yang juga seorang pembina di Radio Jawa memperkenalkan diri dan istrinya Dona Paula yang juga maju sebagai caleg untuk DPR RI nomor urut 3 dari Partai Perindo mengkampanyekan visi misi partai yang berlambang buruk elang ini di hadapan ratusan konstituen yang terdiri dari berbagai kalangan dan usia. Kegiatan ngamain jaran kepang, atau juga biasa disebut kuda lumping ini merupakan satu dari tiga rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Hartono Eko Wadi dan Dona Paula selama 4 bulan belakangan ini di samping kegiatan bakti sosial dan vulging nasional yang dicanangkan Ketua Umum Perindo Haritanu Sidibyo. Menurut Hartono, ngamain kuda kepang adalah cara yang efektif karena langsung kekonstituen yang loyal dan tanpa batasan usia. Ngamain jaran kepang juga mampu menghemat biaya kampanye selain upaya pelestarian nilai kebudayaan serta adat istiadat. Kuda lumping adalah salah satu warisan yang diturunkan oleh nenek koyang kita dari Jawa sana yang kita sebut dengan jatilan atau jaran kepang. Untuk itu saya, sebagai warga Jawa yang ada di Medan wajib hukumnya untuk melestarikan budaya ini bersama rekan-rekan semua yang orang-orang Jawa, kelompok-kelompok Jawa. Untuk itu, saya setiap minggu selama 6 bulan ini ngamain. Ngamain kuda lumping. Saya datang, saya sapa mereka, saya ambil hatinya. Meski kuda yang digunakan dalam tarian ini bukanlah kuda sungguhan, namun kuda yang terbuat dari bambu yang dianyam, dibentuk, dan dihias menyerupai kuda ini sangat populer di masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah dan sekitarnya. Dari Medan, Andri Syafrin, AINews melaporkan. Dan pemiksa berita tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam program AINews umur pagi ini. Atas nama kerabat reaksi bertugas, saya Anita Tokotorok mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa.